di sini penjualnya galak-galak jadi ini bagus loh ini bagus loh ini loh nah kalau misalnya teman-teman mau thrifting juga bisa ada mi insta in indonesia nih yang dijual di food streetnya hongkong jadi enak dia tuh bisa makan-makan kayak gini tuh cuma sama aku kalau sama papanya gak mungkin ngempel ini guys ini tempatnya tuh di lorong ada resto turki disini baklavanya gak tau enak atau enggak tapi ini harganya 60 dolar hai guys hai assalamualaikum lanjutan video ya so yes so the reason i like this toy so much i think it's funny it's cute and it looks like a worm gak hujan ya gak hujan kayaknya where are you going jenevieve have you decide today where are we going say ladies market and do the 100 budget hall okay just now you say it 100 budget hall and whatever i catch i can buy but only with but i but i have a budget which is 100 dollars i like this toy because when it looks like a worm and it does this it looks like it is trying to run away from something i think it's so cute kita mau ke mongkok ya guys jadinya kita ke mongkok gak jadi ke chatin my favorite place is mongkok in hong kong because the ladies market have so much cute things and things that i want to buy i like it 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 and it helps with my adhd okay it helps with my adhd okay teman-teman jadi video itu dollarnya itu kuning udah aku ajukan banding tetep kuning ya itu karena mungkin dia terlalu barbar kan maaf ya youtube ya bukan salahku salahnya dia tapi it's okay itu hanya untuk kenang-kenangan kita nanti kalau udah aku udah pulang ke indonesia kan kadang aku kangen tingkahnya dia gitu ya ternyata dari tahun ke tahun itu beda-beda teman-teman dari dia nge youtube umur 4 bro lo tau biasa ya kita nge youtube it loves hong kong since 1862 oh really jadi kita dia nge youtube dalam umur 4 tahun kan jadi setiap videonya tuh ada kesan-kesan tersendiri loh aku nonton-nonton videonya waktu dia umur 6 tahun dibawah 6 tahun itu lucu-lucu teman-teman ternyata loh 5 tahun lucu-lucu banget sekarang udah 10 tahun udah punya kehidupan sendiri tunggu 5 menit lagi tunggu 5 menit lagi kalau yang jalur ini emang agak lama ya teman-teman ya keretanya itu gak kayak jalur yang lain so we have to wait jadi di band lagi sama youtube nanti kamu sih terlalu berbersih kamu nyiumnya nyium aja jangan kayak gitu ngapain duing kita lagi ada di kereta guys ganti kereta ya guys ini yang aku harus dipegangin ganti kereta kita menuju ke mongkok is terus nanti dari mongkok is jalan aja 10 menit paling oke baby nih pergantian kereta ini sih termasuknya gak terlalu rame banget yang paling crowded kalau dulu itu di kaluntong kalau sekarang udah enggak soalnya keretanya udah langsung menuju ke Admiralty kangen ya kita ya rumahnya dulu kita kan disini setiap hari lewatnya sini sekarang udah pindah kereta ganti kereta lagi kita jadinya soalnya dia gak mau lewat mongkok is teman-teman jalan kan dari situ jauh agak jauh kalau ini kereta cepat guys awas sudah sampai kita di mongkok mau naik ke atas ya sebenarnya lebih cepat naik ini sih sebetulnya sudah sampai kita di mongkok guys tapi aku agak sedikit lapang jadi sebelum kita apa namanya sebelum kita jalan-jalan kayaknya aku harus makan sedikit supaya gak pingsan nah untuk menuju ke ladies market atau pasar turis ini xc day ya teman-teman ya ini oke di luar juga banyak jajanan sih mongkok ini kan tempatnya street food soalnya jantungnya mongkok jadi di luar banyak jajanan cuma gak tau nanti mau jajan apa karena Genevieve gak boleh makan ini gak boleh minum ini gitu-gitu seakunya harus ikut gaya hidup dia tung choy street sama deketnya sama fayun street atau sneaker street oke D3 let's go yes let's go jajan dulu kita jajan dulu besti we going buy something to eat Genevieve I'm really very hungry 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 no i want to buy santai wah hujan hujan dul hujan what is that raining nah udahlah so let's start lah Hongkong itu selalu clouded selalu banyak orang yes jajan apa sih gak ada jajan ya Allah aku gak kuat londul nanti aku pingsan londul yang mau beli emas guys ini emas pernikahan nih kalau nikah di hongkong ini dapatnya begini gede-gede hongkong hongkong kawan sampai kita disini aku suka karena mereka khas khas ini krok kawainya teman-teman Oh ini bagus loh Ini bagus loh Ini bagus loh ini loh Lucunya sayang bentar Lucu banget Kamu loh baru masuk Udah ini aja Udah hilang Panas banget Ini nih tas yang Mungkin temen-temen tanya ya Ini kayak tasku ini Disini ada Aku waktu beli 35 dolar Tidak ini bukan di Hong Kong Aku beli di Sipo Ini juga bagus tuh Hong Kong Apa? Lucu banget Ini kok yang hulam Failan ga nih I know Failan ga Disini penjualnya galak-galak Jadi kalo misalnya temen-temen udah nawar Itu harus beli ya Harus wajib Jadi kalo mau nawar ya harus beli Kalo ga beli jangan nawar Udah gitu Boleh nawar semurah-murahnya boleh Nanti dia jatuhkan harga misalnya oke gitu Oke kan Iya Kamu mau beli Kamu mau beli Ini model baru ini Dulu ga ada 100 dapat 5 200 ribu 5 Ini yang jual Oh gitu ya Lucu sih Lucu guys I love Hong Kong Bagus nih Tuh Shopping Shopping Dulu crowded Ini padahal hari Sabtu ya Seharusnya itu penuh Tapi Ya udahlah Aku kadang kalo ada orang Indonesia Gitu ya Turis dari Indonesia itu Aku pengen bantuin mereka nawar loh Nah kalo misalnya kita nawar Pake bahasa kantor Itu bisa dapat harga murah Dan bonus guys Serius Rapa sih Nah kalo misalnya temen-temen mau thrifting juga bisa disini ada tuh cana-cana lah apalah sembarang Ini harganya cuma 39 ini 10 dolar Nah temen-temen bisa milih disini tuh Banyak kok bule-bule Eh bule-bule Banyak kok yang pada beli disini Oke so Kita balik lagi ke dalam Dia beli-beli hal itu yang Wait but I have too much on my backpack Yes I literally have a lot And people say Isn't your backpack a bit too heavy? And I'm like Nah It's good Starong itu disini agak sepi guys Termasuknya ya Asal dulu ame banget Ada street foodnya juga tuh disini Oke The means tiny donation yang dijual di food streetnya Hongkong This one noodles Oke tuh Kenapa harus mesti beli disini dulu Beli susu kedelai temen-temen Ya sama Genevieve Beli itu chongpen namanya Oke You try sayang How is it sayang? How is it sayang? Enak Enak? Genevieve beli ini nih Kita apa Kita harus Apa Tambahin sendiri bumbunya Ngerti gak mie Indonesia berapa disini Harganya 30 dolar Untuk satu bungkus ini Ini guys Liatin guys Nah ini saus kacang Sesame oil Ini saus kacang Terus ini ada Saus manis Ya And some chili I know The chili is not spicy Terus kita nanti aduk ya Dia tuh bisa makan-makan kayak gini tuh Cuma selaku Kalau sama papanya gak mungkin ngemper begini guys Semua lagi Bisa ini sausnya bebas Karena di harganya cukup lumayan mahal 20 Kalau biasanya kita beli di pasar itu paling 7 dolar 10 dolar Ini dua kali lipat Tapi sausnya itu Bebas kita ambil sendiri Jadi enak Enak banget Kita juga bume guys Ngempel Ini tempatnya tuh di lorong Jadi boge Apa ya Membuat memorial dengan Jennifer ini Sangat luar biasa ya Akhirnya inget nih Nanti kalau udah besar Oh ya aku pernah diajak sama Apa Mbakku kesini Kayak gitu kan Ini nih Di explore Kita enak ini Youth explore lagi kita Gak kenyang kan Disini ada makanan halal Kayaknya makanan Arabic gitu Kalau gak salah ya Coba kita lihat Ini makanan halal juga ada disini Iya kannya makanan-makanan Timur tengah gitu guys Sayang tak Nuk nomen sih Tantemen sayang Ada es krim khas Hongkong juga Cuma ini aku gak makan es krim Ayo sayang Kemen Kalau ke Mongkok Bawang banyak Untuk jajan Karena disini banyak sekali Jajanan-jajanan Ya Srikut kayak gitu Teman-teman Ada resto Turki disini Aku tuh pengen makan Pengen beli baklava ya Tapi gimana sih Ini ya Oh ini harganya 60 guys Dapet 3 Tapi ini yang apa sih Enggak tau ini enak atau enggak Waktu aku beli di SimSaco Itu enak banget Kita coba ya nanti ya Oke Yang semahal itu sih Ya Di Hongkong itu Karena sewanya kan mahal Teman-teman Jadi harga-harganya tuh mahal Ini ada kebab tuh Ada kebab juga Ini bukanya jam 12 Sampai Setengah satu pagi Baklavanya Gak tau enak atau enggak Tapi ini harganya 60 dolar guys Which is Satunya harganya 40 ribu rupiah Yang tiga harganya 120 ribu rupiah Semoga enak ya Namanya juga dari pesawat kan Dari Turki ini Kalaupun bikin di Hongkong Karena chefnya Chef Turki Jadi ya Cukup lumayan Mahal Oke Kita lanjut lagi Perjalanan Mau ke Apa ya Top Mall Meruti dia guys Ini kita mau makan ya Kita mau makan Enggak tau nanti makan apa Kita cari di sekitaran Gak tau kenapa Gak tau kenapa Gak tau Karena so many more And let it And comes to buy Kita sudah selesai untuk hari ini Temen-temen Ternyata Foodporknya itu Sudah bangkrok Gak ada Jadi ya udah Gak jadi makan disitu Akhirnya kita makan ke tempat lain Jadi untuk hari ini kan aku janji untuk belanjain dia 100 dolar Cuma karena hari ini dia cuma pakenya 40 Jadi yang 60 aku balikin ke dia Nah, sebagai bukti ya guys Nah sayang, you're 60 dolar You keep it properly, okay? Don't waste Say what to me Say what to me Say what to me Say what to me Kita pulang ya guys Cinevi matanya sakit lagi tuh Tangguh jawab lagi nih aku nih Pulang langsung mandi ya Okay ya teman-teman ya Aku mau pulang, mau ngurusin dia Karena sakit mata lagi Aku deg-degan deh kalau dia kayak gini deh Tangguh jawab banget soalnya Okay say bye to everyone See you next video Assalamualaikum Ngurusin dia Usin dia Tata Oh U 이름